Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran youtube aku Dengan aku disini Hana Well seperti judul atau thumbnail yang udah kalian lihat Hari ini aku ingin membagikan atau update Atau membahas live update ku di Jerman Karena udah 2 bulan juga aku gak aktif di youtube Jadi ya disinilah aku membagikan my love update here in Germany recently Well jujur banyak banget yang udah terjadi sebenernya dalam beberapa bulan terakhir Yang membuat aku kayak gak ada waktu gitu untuk aktif di youtube Untuk edit video, making the video Because everything's just, I don't know, just kinda like crowded Dan baru-baru ini juga aku sibuk dengan pindahan Pekerjaan baru aku dan suami di kota baru Which is kita harus fokus akan hal itu Dan sebenernya juga udah dari bulan Mei atau Juni kemarin Suamiku mendapatkan pekerjaan baru sebenernya di kota baru Di kota yang berbeda yang sebenernya cukup jauh sekitar 80 km dari kota tempat kita tinggal yang lama Jadi karena itu juga itulah awal dari kami memutuskan untuk pindah ke kota baru Beserta pindah tempat tinggal juga Gak hanya pekerjaan tapi pindah tempat tinggal juga Dan dikarenakan pindahan ini juga Kita juga memutuskan beli rumah baru daripada ngerental Karena yang pastinya kita juga mau prepare untuk planning sebagai untuk masa depan yang lebih baik Jadi bener-bener dalam 4 atau 5 bulan terakhir ini Bener-bener kayak jadwal aku crowded banget Zufil Zutun Jadi aku lebih memutuskan untuk fokus ke my real life dulu Baru kemudian setelah mungkin agak udah ada senggang Kayak waktu sekarang ya Dan kemudian aku akan kembali ke dunia Youtube Walaupun gak seaktif dulu Nah sebenarnya itu kita udah terima kunci di tempat baru Di tempat tinggal yang baru itu udah hampir 2 bulan yang lalu Cuman kita baru pindahan ke sini sekitar hampir sebulan Dan itu secara ofisial juga Kita menenggalkan apartemen kita yang lama di kota yang lama Dikarenakan ya everything just takes time Birokrasi dan segalanya Pastinya itu membuat butuh waktu dan proses untuk hal itu semua Nah setelah 1 minggu saat pertama kali aku pindah ke sini di rumah baru 4 hari pertama itu aku gak hanya fokuskan untuk unpacking segala furniture Mebel dan peralatan rumah Aku juga bagi waktu aku untuk apply pekerjaan baru di sekitar kota Atau di kota-kota terdekat sini Ya untuk mendapatkan pekerjaan baru di sekitar sini Dan syukurnya dalam 4 hari setelah aku pindah ke sini Itu aku udah langsung mendapatkan pekerjaan baru Ya cukup mudah sih ya Dan pekerjaan baru itu sebagai profilaksis di salah satu dental clinic Gak jauh dari tempat aku tinggal sekitar 15 menit hingga 15 menit dengan mobil 30 menit dengan bus Jadi ya gak cukup jauh Jadi untuk kalian atau teman-teman yang belum tahu Aku tuh sebenernya udah memiliki background di kedokteran gigi dari Indonesia Dan kemudian aku sekarang bekerja di salah satu dental clinic di Jerman Sebagai dental profilaksis Jadi mungkin untuk teman-teman atau kalian yang memiliki background yang sama seperti aku Dari Indonesia ataupun dari negara manapun ya Yang penting dari luar Jerman Dan kalian ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih bekerja di Jerman di dental praktek Dengan tamatan dari luar Jerman Maka lain kali aku akan buat video tersendiri di luar dari video ini Untuk menjelaskan hal tersebut Kali aja itu bisa membantu kalian yang membutuhkan Well maka dari itu aku sarankan untuk kalian untuk follow atau subscribe YouTube aku Agar kalian gak ketinggalan informasi itu nantinya Dan di video itu nanti aku juga akan menjelaskan Apakah level bahasa Jermanku diperlukan Atau gak perlu sama sekali Karena jujur dari pengalaman aku baru-baru ini Saat mendapatkan pekerjaan ini Aku gak diminta sama sekali untuk level bahasa Jerman Sertifikat Karena jujur saat mendapatkan pekerjaan ini Aku gak diminta sertifikat bahasa Jermanku sama sekali Aku gak tau kenapa Mungkin dikarenakan saat itu Setelah aku mengirimkan lamaran lewat email Berapa jam kemudian setelah itu Aku ditelepon Dan kemudian dilakukan interview lewat telpon Dan kemudian mereka menyuruh aku Untuk datang besoknya Untuk langsung interview di klinik Dan dari situlah mereka uji Kayak kemampuan Zahnmedizin auf Deutsch aku Dan ya Dan mungkin karena mereka lihat Bahasa Jermanku udah cukup bagus Dan kemudian juga aku udah ada basic Zahnmedizin auf Deutsch Yang aku pelajari sendiri di rumah Dan itu mungkin bagi mereka udah cukup Untuk bisa bekerja di sana Jadi ya mereka gak minta itu sama sekali Karena mereka bilang itu gak butuh Yang mereka minta adalah Yang mereka butuhkan dari aku Adalah kopian dari ijazahku Yang dari Indonesia Yang udah ditranslatkan Dalam bahasa Jerman Dan karena sebelumnya Udah dari tahun sebelumnya Tahun kemarin Aku udah translatekan ijazahku Kedalam bahasa Jerman Ke penerjemah Tersumpah yang diakui di Jerman Itu aja yang tinggal aku kasih Ke mereka Dalam bentuk kopian Jadi ya udah itu aja Segalanya selesai Begitu cepat sih Dan ya sebenarnya Dari ini semua Ingin aku jabarkan Sebenarnya satu persatu Tentang gimana Proses perpindahan Di Jerman Atau gimana sih Cara tentang membeli Property di Jerman Serta bagaimana Tentang Cara mencari kerja Di Jerman Secara efektif Dan gak banyak Membuang waktu Itu sebenarnya Aku ingin bagikan sendiri Cuman itu aku Akan buat video yang berbeda Atau video tersendiri Dikarenakan Kalau di video kali ini Itu akan panjang banget Dan ya Aku juga sekarang Gak punya cukup waktu banyak Jadi mungkin minggu depan Aku akan buat Jadi ya seperti kalian lihat Mungkin background aku Gak begitu bagus Hari ini Kali ini Dikarenakan Seperti yang aku bilang Aku masih belum selesai Beres-beres Aku belum selesai Unpacking Segala mebel Segala peralatan rumah Atau ya Masih segalanya Masih banyak di dalam karton Karena kita juga Aku dan suami Gak ada waktu Untuk membangun Kembali mebel Atau furniture Setiap hari Dikarenakan Ya itu Semua gak bisa dilakukan Dalam satu hari Dan mungkin Beberapa bulan Atau 6 bulan Baru selesai Atau baru Bener-bener kelar Dikarenakan ya Aku dan suami Kita full kerja Dan hanya punya waktu Setelah pulang kerja Dan hanya weekend Itu aja sih Kita punya waktu Jadi ya teman-teman Itu aja dulu Untuk live update aku Di Jerman Dan ya Jangan lupa untuk Subscribe Like video Dan komen di bawah Untuk Mana atau ada pertanyaan Dan nantikan untuk Video selanjutnya Tentang bagaimana Cara membeli Property di Jerman Dan bagaimana Cara cepat Mendapatkan Pekerjaan di Jerman Itu aja sih dulu Oke semuanya Makasih banyak Yang udah nonton I'll see you guys In the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax